Marah itu tidak ada untungnya sama sekali. Marah hanya bikin persoalan baru. Dan marah bikin persoalan baru. Belum tentu marah tadi menyelesaikan masalah. Malah orang yang kita ajak ngomong malah salah tangkep dan ujungnya kita malah ribut. Masalah gak kelar, tambah lagi. Justru marah boleh gak? Marah itu boleh, harus pada tempatnya yang tepat dan kondisinya yang tepat. Boleh marah, tapi cepat kelar. Tapi kan ujung-ujungnya kita sebagai orang yang takut akan Tuhan kan harus minta maaf duluan kan? Gak enak lagi kan? Enak gak kalau minta maaf duluan? Kita udah marahin istri kita nih. Ya biasa lah kan kayak begitu salah itu. Marah gitu. Terus, nadanya agak tinggi itu. Mau gak mau kita minta maaf duluan kan? Kita sebagai laki-laki. Nah ini ada ibu-ibu. Harus minta maaf duluan kan? Dan itu pun ego rasanya kayak disalipkan kan? Betul gak? Untuk kita waktu marah dan kita ambil keputusan untuk minta maaf duluan itu kan kita kayak disalipkan seperti Yesus kan rasanya. Gak enak sekali kan? Tapi kan itu kita harus lakukan supaya hubungan suami-istri tetap baik. Atau hubungan dengan orang lain baik. Kalau gak ya tetap aja nanti. Kita berdoa juga gak bisa kan ujungnya. Apalagi kalau suami-istri ribut. Ribut. Kita bisa berdoa gak? Mau berdoa tertuduh. Sonor. Samperin laki lu. Samperin. Ya bini lu. Minta maaf dulu. Itu kan Tuhan kadang roh kudus harus begitu kan? Mau gak apa pun kita harus ambil keputusan untuk memaafkan. Minta maaf sorry ya. Hane. Gula madu. Sugar. Aku minta maaf ya. Tadi kata-kataku agak sedikit tajam. Kita harus ambil laki-laki. Kita harus gentle. Harus minta maaf gitu. Tapi orang dunia kalau ngomong begini. Maaf-maaf aja. Dia kan kurang ajar. Eh kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu bela kita. Gak usah bikin yang begitu. Saya udah lakukan puluhan kali. Mau salah-salah. Saya bener. Saya datengin orangnya. Dan saya minta maaf. Itu awalnya. Uh kayak saya disalibkan. Saya tahu nih rasa disalibkan. Kayak begini rasanya. Gak enak. Kita gimana. Tapi setelah kita melakukannya. Itu ada satu hal terobosan yang breakthrough yang luar biasa. Kita juga diajarin rendah hati. Dan orang lain itu dijangkau. Masalah ribut dengan pasangan hidup saya. Dengan istri saya. Kondisinya meruncing gitu. Pernah kan semua keluarga mengalami kondisi yang ribut. Meruncing begitu. Saya ajak duduk dia. Ngomong bareng. Sini sayang. Sini Hani. Saya panggil dia Hani. Sini Hani. Duduk kita bareng. Kita ngomong. Dalam kondisi masalah ini. Kamu punya andil berapa persen? Kamu mungkin 30 persen. Saya 70 persen. Atau mungkin saya 80 persen. Kamu 20 persen. Atau kamu 80 persen. Saya 20 persen. Masalahnya di mana? Yang salah di mana? Apa kita mau marah-marah terus? Pasti kan perempuan akan jual mahal tuh. Kita harus tetap gentle. Kita harus ngomong baik-baik. Kita harus selesaikan ini. Kalau kita nggak selesaikan. Nanti tidur kamu pantatin saya. Betul apa nggak? Berang alami bapak-bapak? Kayaknya nggak pernah ya? Suami-suami pernah ngalami kayak begitu? Kita harus beresin. Terus kan kita tiap hari harus berdoa tuh. Kalau ribut bisa berdoa nggak? Tertuduh kan? Nggak enak kan sama Tuhan. Mau ngaduk Tuhan juga malu kan? Kita tuh kalau ribut suami istri. Kan nggak enak kan? Itu kan seperti neraka kan? Betul nggak Pak Chandra? Iya kan? Mau berdoa juga gelisah nggak enak. Mau ngomong Tuhan rasanya udah tertuduh dulu. Mau nyembah Tuhan rasanya tertuduh. Beresin dulu, beresin dulu, beresin dulu. Iya kan? Kalau kita menghadap Tuhan. Kamu ingat dengan sesamamu. Artinya kamu ribut. Samperin dulu lho, beresin lho. Kalau nggak doamu ditolak Tuhan lho. Ada ayatnya saya nggak buka ya. Kita harus beresin dulu lho. Kita beresin dulu. Dan memang paling tidak enak kalau kita ribut sama pasangan hidup kita. Itu rasanya dunia itu mengerikan sekali. Betul apa nggak? Nah kita meski beresin, kita saling minta maaf. Biasanya nanti istri ngomong begini. Minta maaf, minta maaf. Nggak berubah udah berapa tahun-tahun. Biasanya ibu-ibu nggak begitu kan? Halo. Berkali-kali lakukan terus. Berkali-kali lakukan terus. Bosen saya. Ngomong aja begini. Saya gini kan masih dalam proses dirubah seperti Yesus. Jangan harap seperti Yesus. Pelan-pelan. Kamu kan penolong saya. Tolongin dong saya seperti Yesus. Saya minta maaf ya. Peluk, cium, kelar. Peres, kelar. Kita bisa berdoa. Malah tambah cinta. Sekali-kali suami itu sering agak mesras dikit loh sama istrinya itu. Pandang istrinya. Sayang. Kamu hari ini kelihatan cantik sekali. Aku kayaknya tambah jatuh cinta ya sama kamu. Kelihatannya ah itu gombal. Tapi istri kan seneng kan? Bener apa kak? Alah boho. Apa suami saya itu nggak pernah bilang I love you? Kamu dulu yang mulai. Kalau suami nggak mesra, kamu belajar mesra. Biarin aja. Tapi kita tetap, kalau kita lakukan secara konsisten. Itu lama-lama lulu. Hatinya lulu. Dulu, dulu yang. Coba ingat dulu. Dulu ingat sebelum nikah, masih pacaran. Karena awal-awalnya perempuan itu kan agak, ah males lah. Aku nggak suka sama dia. Tapi karena perhatian. Ingat nggak itu dulu-dulu bapak-bapak yang udah perkahwinan udah 50 tahunan ini. Ingat nggak waktu dia 50 tahunan, yang 30 tahun, yang puluhan tahunin lho. Meningkat. Ingat nggak masa pacaran dulu bagaimana ngerayu kalau dia ngambek? Lakukan sekali kali dilakukan. Di pernikahan kita kenapa? Nggak. Apa salahnya dengan itu? Betul nggak? Betul nggak? Harus menghargai pasangan hidup kita. Karena kebutuhan istri itu kadang perlu didengar. Tapi lagi-lagi males mendengarnya. Kalau diomongin begitu, malah main HP. Malah nonton TV. Alatnya begitu. Sekali-kali kita ajak duduk, ngopi di Starbucks. Kalau nggak di kopi manji. Starbukan mahal. Kopi manji ke. Kopi mantap jiwa ke. Atau kopi apalah yang murah-murah. Kalau nggak nonton TV bareng. Suaranya dikecil, diajak ngobrol. Dengerin istri ngomong. Kadang kita perlu lakukan seperti itu. Kadang istri, kadang udah. Kita anggap kadang seringkali banyak. Laki-laki menyepelekan pekerjaan istrinya. Kita laki-laki yang cari duit dan istri. Hanya ngurusin anak. Padahal anak juga ada si mbaknya. Ngurusin rumah juga nggak. Ada mbaknya juga. Kadang kita anggap mereka apa namanya itu sepele. Tapi mereka perlu didengar suaranya. Apapun keputusannya dia kasih nasihat. Kita juga perlu dengar. Segala keputusan kita perlu omongin bareng-bareng. Kita harusnya hargain pasangan hidup kita. Itu nggak gampang memang. Kita karena cenderungan laki-laki itu egois. Soal-soal belagu. Merasa mampu. Merasa kasih duit. Nggak menghargain kita. Nggak bisa seperti itu loh di dalam Tuhan loh. Karena hubungan suami istri itu menggambarkan Kristus dengan jemaatnya loh. Nerti nggak? Bagaimana kita mengasih Kristus? Kristus kita sembah Yesus. Kita angkat tangan. Tetapi sama istri kotus, galang, nggak sopan, nggak menghargain. Marah-marahan. Nggak bisa seperti itu. Karena hubungan suami istri adalah hubungan seperti diibaratkan hubungan Kristus. Rahasanya ini besar. Hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau orang Kristen tahu seperti ini. Pasti dia akan jadi tonto buat anak dan cucunya. Jadi berkat buat hubungannya. Jadi berkat dengan justru. Dan laki-laki memang kecenderungan laki-laki ini memang agak serta unik. Tapi nggak semua laki-laki. Tapi rata-rata laki-laki suka melihat perempuan di luar sana yang cantik-cantik. Dan bahaya nol serta bahaya. Dan disiptakan masanya hidup yang indah-indah. Betul. Tapi kita harus bisa ngontrol dengan baik. Mengelola apa yang tancah indah kita dengan baik. Karena 95% otaknya laki-laki itu tempat tidur melulu. Purno. Dari sononya memang seperti itu. Makanya kita dikasih istri yang cantik. Untuk dipandangin, dilihatin. Jangan banyak melihat keluar sana. Bahaya nanti. Nanti bisa juling lama-lama. Kita harus. Makanya ini hubungan suami istri itu harus tetap powerful. Harus tetap romantis. Harus tetap hubungan baik. Supaya apa? Ketika kita ribut. Jangan sampai iblis mengambil celah. Dalam keributan. Amin. Haleluya. Amin.